Bukti ini sudah masuk dalam berkas persidangan Berkas perkara, berkas persidangan yang Sudah diserahkan ke pihak JPU dan kepada kami Jadi CCTV ini kami berhak juga menanyakan Karena juga sudah dimention oleh putusan pengadilan Kami waktu itu sempat ingin mengikuti proses ini secara tertutup teman-teman Karena menghormati undang-undang SPPA dan lain-lain Namun ternyata ada kejadian kemarin kami banding Tiba-tiba kami baru masukkan memori banding sorenya sama teman-teman JPU Tiba-tiba langsung putusan besoknya Maka momen ini kami pakai Biar anak AG juga tahu kami memperjuangkannya ini di luar sidang pengadilan Tanpa menghasilkan anak korban David pastinya Kami ingin menayangkan CCTV ini yang sudah kami blur juga Untuk proses kejadian keji yang dilakukan MDS Yang pertama kami akan mengklarifikasi soal posisi merokok Ya ini yang jadi pertanyaan teman-teman semua Tolong diperbesar Yang pertama pada saat merokok Yang diasumsikan itu adalah AG merokok saat pemukulan Kami pastikan di CCTV Silahkan diputar Ini masih belum saat pemukulan Bukan pada saat kekerasan Dan dia tidak pernah merokok di hadapan Atau menghadap atau bahasa hakim Enjoy melihat kejadian itu Kita lihat gerak-gerak lagi Dia langsung merang-gerak ke samping Dia tidak melihat anak D Yang sedang dipelonco oleh MD Dengan sikap tobat dan push up Dia setelah itu ke samping Dan ini kami perlu tambahkan Kami butuh penjelasan psikologi forensik waktu itu terhadap ini Kenapa anak ini merokok Ada ahli forensik yang kami hadirkan Yang dia sudah boleh kami sebutkan namanya Mas Reza Indra Giri Dia bilang Merokok itu bukan karena enjoy aja Kita stress ya merokok Jadi Posisi saat merokok ini Mas Reza Indra Giri Meyakini Melihat bahwa ada Potensi AG ini stress Ini akan kita lihat pada saat diputaran video lainnya nanti Udah belum deh Oke Scene selanjutnya Ini mohon maaf kami blur Karena Perbuatan keci dari MDS Tapi mohon kita fokus ke Posisi anak AG yang dibilang Awalnya selfie lah Merekam lah Macem-macem Ini kita akan lihat disini Silahkan diputar teman-teman AG awalnya menoleh kesana Ini belum terjadi pemukulan Dia lagi MDS ini lagi mengkode Shane untuk Merekam Dia sempat sampaikan AG Lihat AG gak mau Dipaksa dengan dipegang tangannya Untuk melihat Dia belum tahu mau ngapain Terjadi tindakan AG langsung bersembunyi di belakangnya Shane Memalingkan wajah Itu teman-teman Saya gak mau mengarahkan Cuma mau mau dilihat Saat kekerasan Dia masih di posisi samping terus Dia sempat maju Memegang tangan Shane Dan disini Shane Sampaikan di persidangan Bahwa AG bilang ke dia Kalau dia takut Dia menunjuk Dia memalingkan wajah Shane masih tetap Agak sedikit merekam Tapi agak mundur Dia menutup mukanya Ke dalam Ke arah jendela pintu Dia langsung Shane akhirnya Mendengar dia takut Nah AG itu Tidak melanjutkan perekaman Tapi memang Memegang HP Jadi Shane ini juga kami Bukan kuasanya Shane Tapi kami harus Sibir juga Shane itu maju Bukan karena ada teriakan Tapi memang Dia maju sendiri Bisa dilihat Nanti kami akan share Rekamannya Jadi Dibilang AG itu Tidak Menikmati Enjo dan lain-lain Kami rasa Perlu kami Klasifikasi disini Ini yang Rekaman utuh Pasca kejadian Next Nah Ini setelah kejadian Shane melerai Baru ada suara Memang dari saksi M Setelah itu Dan kami harus Fire Shane Maju sebelum ada teriakan Nah ini Sudah ada teriakan AG Disuruh MDS Geser ke sana Tapi AG gak mau Dia langsung samperin D Stop dulu Narasi yang dipublik Adalah AG Itu tidak Menghampiri sama sekali Tidak dilihat oleh saksi N Menolong Kita lihat aja Di play lagi Ini video ada 7 menit Kalau gak salah Dari awal ini Orang pertama yang datang Ke badan Anak Korban Itu AG Baru disusul oleh Satpam AG terus Duduk di bawah Habis itu disusul oleh Satpam kedua Pause dulu Disini Kami kemukan fakta Di persidangan Yang kami Sangat sayangkan Yang mulia tidak Mengkutip ini Salah satu Satpam itu Bilang dan mendengar Di BAP nya Dia bilang AG itu Memegang tangan Anak korban Dan bilang Yang kuat Fit Yang kuat Itu bukan statement kami Statement Satpam Tapi saya lupa namanya yang mana Di play lagi Disini akan panjang terus Dan saya bisa pastikan Kita Gak usah di cut-cut lagi yang ini Sampai selesai Anak AG Tidak pernah berdiri Dari samping Dari sisi anak korban Sampai anak korban Dibawa ke mobil Dan rumah sakit Disini saksi N Baru muncul Dia berarti orang keempat Sebenarnya Disini saksi N Sempat keluar dulu Sebentar Memanggil suaminya Untuk menyiapkan mobil Mungkin kami tidak tahu Tapi anak AG Terus dibawa Ini dilanjutkan terus saja Dan Sambil teman-teman lihat Kami Sekali lagi Menyampaikan ini Untuk Bukan mencari Pembenaran Karena Anak AG juga menyesal Tidak melerai Kejadian yang ada Tapi kami tolong Ini paksa Sebenarnya Kami tidak ingin Proses sidang Yang sangat cepat ini Menutup fakta Yang sebenarnya Makanya kami sangat Menghormati teman-teman media Hadir hari ini Kami menghargai teman-teman media Mau mendengarkan kami Dan Ijinkan kami juga Men-share video ini Untuk Kepentingan jurnalistik Dan Informasi yang berimbang Mungkin itu Teman-teman bisa terus saksikan Anak AG Tidak bergiri sama sekali Mungkin itu sampai Ada sesi tanjau Ada tambahan Pasal ini mungkin Cukup Pak Binawan Bantu Cukup Itu mungkin dari kami Bila ini topik walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kita masuk sesi tanjau Sambil boleh lihat Anak AG masih di bawah terus